Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys balik lagi sama aku di channel dan dan no ya sebelumnya aku ingetin bahwa di video kali ini terdapat link dan agak gede buat kalian yang gercep klik update video terbaru dari aku ya guys ya Oke pada kesempatan kali ini kita akan mengulas sebuah aplikasi editing video baik itu untuk youtuber pemula ataupun youtuber yang udah naik channelnya guys ya dan terutama aplikasi editing video ini dikhususkan untuk youtuber yang menggunakan handphone ya guys ya ataupun bermodalkan handphone aja Oh ya sebenarnya aku ingetin bagi kalian itu harus punya aplikasi ZR Cypher dari Google Play dahulu ya guys ya agar kalian nanti enggak kesulitan dan langsung aja tanpa basa-basi kita langsung cowok aplikasi ZR Cypher nya ya Oke guys nah kurang lebih seperti ini untuk tampilan dari ZR Cypher nya dan ini langsung aja kita caw 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 aja ya guys ya dan kita langsung ke inti pembahasan dari video ini Oke dan ini kita tunggu dahulu untuk prosesnya guys ya dan kita langsung aja caw ntar nice Oh ya guys dan bagi kalian yang tanya bagi aku pakai versi berapa itu tadi udah kelihatan ya ya jadi untuk versinya itu 6.3 jadi ya kayak gitulah lalu ini kita oke aja guys nah dan kita tunggu beberapa saat oke dan kurang lebih seperti ini ya guys ya untuk tampilan awalnya dan ini versinya tegak ya guys ya semisal orientasi kita miringin itu dia nggak miring tapi untuk yang ntar itu gimana kita lihat aja aja guys dan ini jujur aja juga pertama kali aku pakai dan untuk proyek barunya masih sama ya kayak sebelumnya dan ini untuk apa yang baru kita bisa lihat di sini nah dan di sini ada yang baru guys yang baru kayak gini hadir antar muka vertikal baru menakjubkan Oke jadi ini kayaknya sih bisa vertikal bisa horizontal ya guys ya nanti kita bisa lihat-lihat aja dulu karena ini jujur aja juga baru pertama kali pakai guys aku nah ini untuk peluncurannya jadi cara baru untuk membuat video jelajah yang terbuka vertikal dengan murah layar yang dirancang agar pembuatan video lebih mudah lalu ini ada campurkan kreasi baru gulir dinamis blablabla temukan proyek yang paling sempurna blablabla nah disini ada edit edit untuk menegaskan jadi disini tuh kita bisa buat video terbaik pada antar muka pengeditan kinmaster di layar bulat nah ini kayak gimana ini aku jujur aja belum tahu ya guys ya Oke langsung aja ini kita kembali dan disini ada banyak banget yang baru jadi semisal kalian pengen tahu apa sih yang baru dari kinmaster ini itu kalian bisa scroll scroll kebawah kebawah sampai bawah ya guys ya bukan sampai bawah gitu guys oke jokes aja guys nah ini kita coba lihat-lihat dulu aja guys ya dan ini informasi penggunaan perangkat nah disini untuk perangkat yang aku gunain adalah Redmi Note 9 Pro dan versi Android 11 ya guys ya oke dan disini ada beberapa perubahan-perubahan seperti halnya kalau kalian ingin melakukan analisis itu lewat sini aja guys analisis perangkat dan kemampuan perangkat kalau menurut aku sih nggak apa-apa sih jadi kalian lakuin aja analisis kayak gini dan ini kita langsung aja analisis kinerja perangkat karena untuk analisis kinerja perangkat itu menurut aku berguna banget dan itu kita bisa nyesuaikan gimana dan bagaimana kondisi perangkat kita dan apakah atau sejauh apakah perangkat kita dapat menggunakan aplikasinya isya kalau kita tahu itu lebih enak aja guys jadi kita bisa menyesuaikan pemakaian dan kita bisa gunain aplikasi ini seperti halnya kita pengen gunain nah kurang lebih kayak gitu ya guys ya dan mungkin ini nanti untuk proses analisisnya akan aku skip aja ataupun aku potong agar videonya enggak kepanjangan isya Hai Oke gengs disini untuk proses analisisnya udah kelar ya jadi untuk maksimum kualitas yang bisa dihasilkan oleh device aku itu adalah sebegini aja 1440p atau GHD dan jumlah lapisan yang bisa aku gunain pada lapisan yang ini itu ada tiga dan di 1080 itu ada lima dan yang di 720 itu ada 8 tapi untuk setahu aku itu dia bisa sampai banyak ya untuk lapisan-lapisan yang kukunain jadi selama aku menggunakan master ini itu enggak pernah nemuin masalah yang mana lapisannya itu terbatas gitu jadi banyak banget nah ini untuk versinya seperti aku bilang tadi yaitu 6.0.3 ya oke langsung aja kita coba lihat di sini untuk proyek barunya dan ini untuk yang 16.9 aku coba dulu ya Oke dan ini kita coba dulu dari ini untuk perizinannya langsung aja semuanya diizinkan sepanjang waktu ya oke lalu untuk yang mana di sini langsung menjadi horizontal guys jadi gimana ya untuk ininya itu mungkin aku coba edit beberapa ya untuk yang di kamera ini aku pakai yang di foto aku pilih yang ini aja lalu ini kita bisa keluarin dan maaf ya guys untuk akhir-akhir ini aku kayak jarang bikin video kayak gini karena ya aku lagi ada kesibukan gitu oke lalu kurang lebih kayak gini guys ya kita coba lihat-lihat untuk fitur-fitur yang ada di sini guys ya oke lalu kita coba ke efek efeknya itu masih dasar kayak gini guys ya tapi ini kayaknya sih bisa ditambah guys oke kalem aja lalu kita coba ke sticker nah stickernya ini dia masih klasik ya tapi nggak apa-apa tenang aja bisa ditambah kok lalu kita coba text textnya sepertinya kayak gini guys ya seru lalu kita coba ke fontnya dan fontnya ini masih kayak gini guys ya default banget tapi gampang banget itu bisa diakalin ataupun ditambah fontnya ya guys ya kayak di video aku sebelumnya oke lalu kita coba lihat di appstore nya ataupun tokonya guys ya oke kalem aja guys ini ada yang new apa sih yang new disini ini kita bisa lihat dan disini ada banyak banget ini kalian tinggal unduh aja misalnya kalian pengen lihat dulu kalian lihat-lihat aja dulu kayak gini dan ini ada kayak format formatnya kayak gitu guys dan ini kita bisa pakai ataupun kalian bisa gunain nah ini kayak yang di saw ya jadi lengkap banget banget disini dan cukup banyak banget efek-efeknya ini masih ada banyak lagi dan ini untuk efek yang tadi default cuma blur dan ini kalian bisa coba cari-cari disini ya oke kayak gini semisal ini kita play dulu dan kalau kalian cocok nah kayak gitu ya jadi untuk efeknya kayak gitu dan semisal kalian cocok itu kalian tinggal unduh aja guys jadi gampang banget kan untuk cari efek-efek disini nah ini untuk volumenya aku kecilin dulu ya jadi biar suara aku tetap kedengaran gitu oke lalu disini ada banyak banget lah ini artistic blur lalu distorsi ada lensa nah kalian bisa pilih aja guys disini itu ada kayak gini ya transisi ya transisi ataupun efek transisi yang mana yang di defaultnya itu dia masih efek transisi murni ya guys ya oke lalu disini itu ada stiker-stiker nah yang stikernya tadi kan masih default guys ini kalian bisa coba cari-cari disini ya seperti yang di ini Pranko eh Pranko Pranko eh ah susah lagi ya ya itulah pokoknya ini kalian bisa coba cari disini nah jadi disini lengkap banget dan kalian bisa ambil aja apa yang kalian butuhin dan disini pun disediain untuk musik-musiknya dan yang pasti untuk musik di video editor kayak gini itu kalau semisal kalian gunain buat di konten YouTube itu free copyright jadi nggak kena copyright ataupun kalau kalian masih ragu kalian bisa coba cari di musik di YouTube nya aja guys ya jadi yang bener-bener free copyright nah kurang lebih kayak gitu lalu disini ada efek suara efek suara itu apa sih efek suara itu kayak gini guys semisal yang di kereta api nih guys ya kita dengerin bener-bener guys ya nggak keluar guys ya udahlah ini kita skip aja lalu disini itu ada klip grafis klip klip grafisnya kayak gini guys dah lalu untuk masalah font untuk masalah font itu kalian bisa tengok aja di video aku sebelumnya jadi cari aja tutorial tambah font itu pasti ada dan itu kalian bisa ikutin dan fontnya bisa kalian tambahin di sini guys ya nanti di sini ada yang ditambahkan dan kalian bisa pakai dan kalian bisa implementasikan ke video kalian Oke kurang lebih seperti itu aja untuk video dari aku kali ini jika kalian pengen request-request konten-konten yang lainnya kalian request aja di kolom komentar dan akan aku bikinin di next video ya guys ya Oke jika ada kesalahan tutur kata yang kurang berkenan aku mohon maaf akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati